Intro Materi pada pagi hari ini kita masuk tentang puasa Sehingga pengarang kita Sheikh Zainuddin Al Malibari Menjelaskan dengan redaksinya babus sawmi ini bab menerangkan tentang puasa Nanti yang dijelaskan puasa wajib romadun maupun puasa-puasa sunnah dan hal-hal yang terkait tentang puasa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia dan maha tinggi berfirman Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu Tujuannya supaya kamu bertakwa Puasanya berapa hari? Ayyamamakdudad Yaitu dalam beberapa hari yang sudah ditentukan Sehingga kata Nabi Berarti puasa 30 hari Kemudian dalam saat riwayat lagi Jempolnya diginiin Berarti puasanya 29 hari Itulah bilangan yang namanya kita puasa Jadi puasa Ramadan dari ayat ini Berarti hukumnya wajib Harus kita laksanakan sebagai umat Nabi Muhammad S.A.W Jumlah bilangannya Satu bulan Bisa 30 hari Bisa 29 hari Wa ahrajabnu maja wal bayhaki Dan telah meriwayatkan imam ibn maja dan imam bayhaki Anak Abdirrahman Ibni Awkin Yang datangnya dari sahabat Abdirrahman bin Aw Kala beliau berkata Kala Rasulullah s.a.w Rasulullah s.a.w bersabda Bulan Ramadan adalah bulan Allah wajibkan kepada kamu berpuasa Dan aku sunnahkan kepada kamu Maka siapa-siapa yang berpuasa Dan siapa-siapa yang kiamulail Semata-mata karena iman dan mengharap ridha Allah Maka dosa-dosanya akan dihapuskan Seperti satu hari Dimana dia baru dilahirkan oleh ibunya Ini kelebihan orang yang puasa Ramadan Dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan Allah wajibkan puasa Ramadan di siang hari Nabi anjurkan sunnah hukumnya Kiamulail di malam hari Nah siapa yang udah puasa di siang hari Siapa yang sudah kiamulail di malam hari Semata-mata karena iman dan mengharap ridha Allah Jaminannya dosa-dosanya diampunin semuanya Jadi dosa kita nih Pak Dengan sebuah puasa dan kiamulail Tapi dengan syarat Karena iman Mengharap ridha Allah Itu nanti dosa kita akan diampunkan oleh Allah Diumpamakan sama Nabi supaya gampang Bagaikan seorang bayi Yang baru dilahirkan Dari rahim imunya Itu bayi kalau dilahirkan Punya dosa nggak kira-kira Enggak punya Walaupun dia orang tuanya kapir Walaupun dari keluarga kapir Tetap ini anak suci bersih Sehingga dalam hadis yang lain Nabi bersabda Memin yaumin Ya itu Memin mauludin ilayu ladu'al fitrah Tidak ada seorang anak yang lahir Kecuali lahirnya dalam keadaan fitrah Artinya fitrah suci bersih Walaupun orang tuanya Semuanya kapir Bukan orang muslim Tapi tetap ini anak Ya dalam keadaan bersih suci Begitulah perumpamaan Kata Nabi Kalau ada orang berpuasa Di siang hari Ramadan Dan kiamulail di malam hari Ya itu semata-mata Karena iman dan mengharap ridha Allah Makanya kita beruntung sebagai umat Nabi Muhammad Ada jaminan tuh Ada jaminan Diampunin dosa-dosanya Ya Kemudian ada hadis Rewat Imam Ahmad Dari Abi Hurairah Siapa-siapa yang berpuasa Ramadan Semata-mata karena iman Wahdi sahabat dan mengharap ridha Allah Maka dosa-dosanya yang telah lalu Dan dosa-dosanya yang akan datang Diampunkan Dan juga dari Imam Ahmad Yang datangnya dari Abi Hurairah Rasulullah SAW bersabda Man aderoka Ramadan Siapa-siapa yang sudah Mendapatkan bulan Ramadan Wa alaihi min Ramadan Dan atasnya Kewajiban Ya daripada bulan Ramadan Maka sesungguhnya tidak akan diterima Sehingga dia berpuasa Jadi kalau ada orang Ya udah masuk Ramadan Dan dia termasuk kewajiban Tidak ada alasan sedikitpun Dikagapuasa Maka tidak akan diterima Amal ibadahnya yang lain Solatnya tidak diterima Ya Ibadah yang lain tidak diterima Kalau dikagapuasa Karena memang Satu ibadah dengan ibadah yang lainnya Itu saling keterkaitan Contohnya Akimus sholata wa'atus zakat Antara sholat dengan zakat Satu kesatuan Yang tidak bisa dipisah-pisahkan Ada orang sholat Tapi dia kewajiban zakat Dikagap keluarin Kagap diterima sholatnya Ada orang udah mengeluarkan zakat Tapi di satu sisi Dia tidak sholat Ya kagap diterima zakatnya Nah begitu juga Terkait tentang puasa Itu ibadah kita akan diterima Ya kalau dia berpuasa Ramadan Sholatnya rajin Sedekahnya rajin Zakatnya rajin Kiriran puasa Kagak mau puasa Ya kagak boleh juga Jadi artinya pak Ibu Sudara Ibadah yang Allah wajibkan Itu saling keterkaitan Satu dengan yang lainnya Makanya disebut Rukun Islam Itu fondasinya Ya setelah syahadat Dia harus Ya menjalankan segala perintah Allah Apa bentuknya? Ada sholat Apa bentuknya lagi? Ada zakat Apa bentuknya lagi? Ada puasa Apa bentuknya lagi? Ada haji Nah itu Jadi artinya fondasinya itu Ya rukun Islam yang kita kenal Yang ada lima Ya itu harus kita kerjakan Kalau udah memenuhi persyaratan Dia udah memenuhi persyaratan Datang Ramadan Ya udah memenuhi persyaratan Dia kagak puasa Dia kagak diterima yang lain Ibadahnya Sampai dia Melakukan puasa Siapa-siapa yang meninggalkan satu saja dari tiga macam tersebut Tidak semuanya Dari tiga itu yang ditinggalin satu saja Maka menurut Allah Orang itu kapir Ada tiga fondasi dalam agama Itu merupakan asas Ya Islam Sekarang ditinggalin Satu daripada yang tiga tadi Maka hukumnya di sisi Allah dia kapir Udah gitu halal mudami Halal darahnya Mana yang tiga ini? Pertama Syahadatu alla ilaha illallah Bersaksi Dengan isinya Tidak ada Tuhan Yang disembah Dengan sebenar-benarnya Kecuali Allah Yang kedua Wasolatul maktubatu Solat yang Diwajibkan Yang sehari semalam itu Lima waktu Yang ketiga Wasawmuk Ramadan Puasa Di bulan suci Romadu Ini tiga nih Bapak Ibu Sudara Merupakan fondasinya Islam Ya Jadi pertama Syahadat Syahadat Yang kedua Solat Yang ketiga Puasa Romadu Kalau haji Ini orang-orang tertentu Atau saja Bagi yang kaya Kalau bukan orang kaya Yang mampu Tidak kewajiban Atau sudah kaya Tapi belum dapat izin Seperti tahun-tahun ini Sudah dua tahun Kagak ada yang pergi haji Orang Indonesia Padahal dia sudah pada kaya Sudah mampu Sudah tinggal berangkat doang Tapi karena Belum dapat izin Ya namanya Kagak bisa berangkat juga Itu tuh haji Memang ibadah Yang punya persyaratan Tersendiri Beda dengan Ibadah-ibadah yang lainnya Atau zakat Zakat pun Itu terkait Dengan harta Sehingga Enggak semua orang Bisa mengerjakan Tapi kalau yang Namanya tiga ini Syahadat Orang miskin Orang kaya Bisa gak baca Dua kalimat syahadat Bisa Makanya ini Enggak bisa Ya Diberikan Secara Khusus Tetapi semua Mesti baca Dua kalimat syahadat Yang kedua Sholat Orang miskin Bisa sholat Orang kaya Bisa sholat Dimana saja Bisa kita sholat Karena ini Yang namanya Bumi Allah Itu semuanya Bisa digunakan Buat sujud Gak ada alasan Ustaz Saya mohon maaf Pagak sholat Hari ini Mengapa Enggak ketemu Masjid Dan mau sholat Gak bisa Enggak ketemu Masjid Mau sholat Jadi kaget sholat Sholat Dimana bisa Di bumi Allah Itu Dijadikan Sebagai tempat Sujud Coba Kalau orang pergi Haji Mesti ke Mekah Karena kaitannya Masih ada Covid Corona Jadi kita pergi Hajinya di pondok Gede aja Boleh Enggak boleh Enggak boleh Karena memang Mana Sikul Hajj Adanya Di Mekah Ada Ka'bahnya Di Mekah Padang Arofah Adanya Di Mekah Jadi Gak bisa Di pondok Gede Gak bisa Seperti itu Kalau sholat Dimana bisa Dimana aja bisa Kita dihutan Ya Udah waktu sholat Gak perlu Nyari-nyari Masjid Saya mau nyari Masjid dulu Keluar Akhirnya Gak ada masjid Saya gak sholat Gak bisa Alasan begitu Dimana saja Bumi Allah Ya Itu kita layak Untuk sujud Begitulah Istimewanya Umat Nabi Muhammad Enggak mesti Ya Kita harus sholat Di masjid saja Atau di musholat saja Ya suatu saat Kalau kita gak menemukan Masjid dan musholat Dalam situasi apapun Kita bisa sholat Di Bumi Allah Itu begitu Nah yang ketiga Puasa Ramadan Puasa Ramadan Tidak mengenal Kaya miskin Yang kaya Bisa puasa Yang miskin Juga bisa Puasa Nah inilah Makanya tiga ini nih Gak boleh ditinggalkan Satu Hanya ditinggalkan Bahwa Kapirun Ya indah Allah Hukumnya Dikupur Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Tapi kalau orang Gak haji Itu gak masalah Kalau memang Tidak memenuhi persyaratan Makanya Allah Berfirman Walillahi Alannasi Hijjul Bayti Manistato'ah Ilaihi Sabilah Itu artinya Bagi orang-orang Yang Istihto'ah Bagi orang-orang Yang mampu Mampu Nanti dalam kita pikir Jelasin lagi Dari segi apa Istihto'ahnya Banyak Yang jelas Enggak semua orang Bisa Zakat Itu juga Khuz Min Amwalihim Ada Amwalnya Khuz Min Amwalihim Sodakotan Tutahiruhum Watuzakihim Jadi enggak semuanya Tapi kalau Sholat Ya puasa Membaca Dua kalimat Syahadat Umum Rata Semuanya Harus dikerjakan Kalau satu Dari tiga itu Tidak dikerjakan Berarti Dia dikategorikan Kupur Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Wapi Riwayatin Di dalam Riwayat Yang lain Mantarokamin Hunna Wahidatan Siapa-siapa Yang meninggalkan Satu Saja Dari tiga Macam tersebut Maka Dia Kupur Di sisi Allah Dan tidak akan Diterima Amal Ibadah Wajibnya Dan amal Ibadah Sunnahnya Dan sungguh Halal Darahnya Dan hartanya Ngeri Kalau Tidak diterima Amal Pardunya Tidak diterima Amal Sunnahnya Tidak diterima Bahkan Darahnya Jadi halal Kan Masya Allah Itu Hartanya Jadi halal Jadi kan Seperti Barang Gonimah Harta Rampasan Perang Ini Na'uz Bila Minzali Jadi Tiga Macam Tersebut Mesti Kita Laksanakan Siapa-siapa Yang datangnya Dari bulan Dari bulan Suci Ramadhan Min Lairi Ruhsatin Tanpa Ada Ruhsok Tanpa Ada Dispensasi Tanpa Ada Keringanan Yang Allah Izinkan Rah Sah Allah Lahu Yang Allah Izinkan Sehingga Dia Kaga Puasa Di Hari Itu Wala Maradun Atau Disebabkan Bukan Karena Sakit Lam Yak Dihi Saum Dari Maka Orang Itu Tidak Bisa Mengkodoknya Dengan Puasa Satu Tahun Kullahu Semuanya Wain Saum Mahu Sekalipun Dia Benar-benar Melaksanakan Satu Tahun Puasa Belum Bisa Membayar Satu Hari Yang Dia Kaga Puasa Karena Tanpa Ada Ruh Soh Dan Izin Dari Allah Jadi Gini Pak Maksudnya Hadis Kalau Kita Punya Kewajiban Puasa Tiba-tiba Dia Kaga Puasa Satu Hari Kita Kaga Puasa Di Bulan Ramadhan Tanpa Ruh Soh Tanpa Izin Dari Allah Tanpa Uzur Syarih Maka Seandainya Dikodokin Satu Tahun Belum Cukup Untuk Membayar Satu Hari Dia Kaga Puasa Sengaja Tanpa Ada Ruh Soh Dari Allah Tanpa Ada Uzur Syarih Berat Sehari Dikodokin Dengan Setahun Kaget Terbayar Siapa Yang Kuat Setahun Puasa Puasa Setahun Boro Kita Puasa Sebulan Sudah Nanggain Muluk Tanggal Berapa Sini Ini Sekarang Ada Orang Satu Hari Kaga Puasa Ramadan Sengaja Tanpa Ada Rusoh Tanpa Uzur Syarih Seandainya Dikodokin Satu Tahun Penuh Belum Terbayar Makanya Jangan Berani Berani Kita Ya Nggak Puasa Kalau Kita Sehat Nggak Ada Uzur Syarih Kecuali Kalau Ada Rusoh Kan Rusohnya Banyak Dalam Agama Kalau Ada Orang Perempuan Dalam Keadaan Hed Nipas Itu Dikad Puasa Tapi Nanti Wajib Dikodokin Di Hari Dan Bulan Yang Lain Kalau Ada Orang Yang Dalam Keadaan Sakit Marod Namanya Lagi Sakit Yang Menurut Ya Orang Yang Paham Tentang Masalah Kesehatan Dia Jangan Puasa Boleh Kegah Puasa Tapi Nanti Diganti Dikodok Sesuai Harinya Kalau Tiga Hari Kodoknya Tiga Hari Kalau Seminggu Kodoknya Juga Seminggu Begitu Atau Orang Dalam Keadaan Musapir Yang Memang Sudah Memenuh Persyaratan Musapir Nah Itu Pun Boleh Dikagah Puasa Itu Namanya Ada Uzur Syari Nanti Dikodok Di Bulan Dan Hari Yang Lain Itu Boleh Tapi Ini Tidak Ada Alasan Tidak Ada Uzur Syari Tidak Ada Ruh Soh Tapi Diberani Berani Kegah Puasa Satu Hari Jangan Banyak Satu Hari Dikagah Puasa Ramadhan Seandainya Nanti Dikodok Dengan Satu Tahun Tidak Terbayar Sekalipun Dijalanin Itu benar-benar Wa Insomah Itu kata Nabi Begitu Sekalipun Dia puasa Satu Hari Diganti Dengan Satu Tahun Tetap Tidak Terbayar Itu Beratnya Ninggalin Puasa Ramadhan Kola Aliun Berkata Sayyidina Ali Wabnu Masuddin Dan Sahabat Abdullah Bin Masud Radiyallahu Anhumah Semoga Allah Memberikan Kereduan Buat Keduanya Siapa-siapa Yang Tidak Puasa Satu Hari Saja Dari Bulan Ramadhan Tidak Bisa Dikondok Oleh Puasa Satu Tahun Sesungguhnya Orang-orang Yang Tidak Puasa Satu Hari Daripada Bulan Ramadhan Wajib Diganti Dengan Tiga Ribu Hari Tiga Ribu Masya Allah Siap Siap Yang Bisa Itu Imam Nuhai Bilang Gitu Satu Hari Dia Kagak Puasa Tapi Tidak Ada Alasannya Cuma Males Itu Kata Imam Nuhai Acemannya Ganti Terima Amat Tidak Tiga Tidak 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 Tiga Ribu Hari Itu Masya Allah Berapa Tahun Bermula pendapat mayoritas ulama Pendapat mayoritas ulama Bahwasanya kalau ada orang kagak puasa satu hari Mau sebab apa Ya itu katanya tetap wajib diganti Satu hari juga sebagai kodoknya Walau aksal minhu sekalipun Ya dia itu ya menjadikan kelalaian buat dia Ini pendapat aksal ulama Jadi tetap ini berlaku Ada orang kagak puasa satu hari Ya wajib kodonya satu hari Ada orang kagak puasa sepuluh hari Mau alasannya apa kena wajib Ya dia kodok sepuluh hari Nah seperti itu Ini aksal mayoritas ulama Seperti itu Tapi kalau tadi ancaman Artinya apa Jangan menyepelekan puasa Kalau kita gak ada rusuh Jangan sekali-kali Kita berani-berani ninggalin puasa Karena seandainya di kodok satu tahun Tidak terbayang Tapi kalau menurut ilmu pikirnya Ya tetap Kalau kagak puasa satu hari Kodoknya satu hari Kagak puasa lima hari Kodoknya lima hari Walaupun saat itu Dininggalinnya karena sengaja Masalah dosa Dia pertanggung jawabkan dengan Allah Cuma masalah zuhirnya di dunia Wajib di kodok Ya lima hari juga Karena ninggalin puasanya berapa hari Lima hari Begitu Aksalul ulama Pendapat mayoritas ulama Seperti itu Amin Pisar di ahadisa Di dalam rangkaian Hadis-hadis Yang terkait tentang puasa Telah meriwayatkan Imam Tirmizi Dari Abi Hurairah Beliau berkata Kala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Inna rabbakum yakulu Sesungguhnya Tuhanmu berfirman Kulu hasanatin bi'asrati amsaliha Setiap satu kebaikan Dibalas dengan sepuluh Ila sab'imi atidik bin Sampai tujuh ratus Lipat ganda Wassawmulli Bermula puasa milik saya Wa'ana ajzibihi Dan saya akan membalasnya Wassawmujunnatun minan nari Dan puasa itu benteng Pertahanan Dari api neraka Dan sungguh Dan sungguh Bau mulut Orang yang berpuasa Lebih harum Di sisi Allah Kebanding daripada Minyak misik Jadi ini Keistimewaan Yang namanya Ibadah puasa Satu kebaikan Itu umumnya Dibalas dengan Sepuluh Sampai tujuh ratus Lipat ganda Nih pak Kita misalnya Melakukan amal kebaikan Satu amal kebaikan Itu nanti akan dibalas Sampai sepuluh Bahkan Sampai tujuh ratus Lipat ganda Masya Allah Itu kita umat Nabi Muhammad Istimewa banget Melakukan satu Amal kebaikan Bukan satu lagi Balasannya Sepuluh Bahkan sampai Tujuh ratus Lipat ganda Apa aja Kebaikannya Bentuknya Apa aja Pokoknya Begitu balasannya Kan itu udah banyak Banyak Tapi untuk puasa Lebih istimewa lagi Kalau puasa Kata Allah Ya itu milik saya Ya sehingga Saya rahasiakan Saya akan membalas Yang lebih dari itu Kalau tadi itu umum Satu amal kebaikan Dibalas Sepuluh Sampai tujuh ratus Lipat ganda Umum Tapi untuk puasa Secara khusus Itu milik saya Kata Allah Saya akan Memberikan ganjarannya Yang Saya rahasiakan Yang jelas Pasti lebih Dari Ukuran rata-rata Begitu Nah fungsinya lagi Kata Nabi Dengan puasa Berfungsi benteng Pertahanan Dari api neraka Kemudian Istimewa lagi Mulut Itu orang puasa Kadang-kadang bau Tapi baunya Lebih harum Daripada minyak misik Diperkuat Dengan hadis lain Saya pernah baca Itu hadis Katanya nanti Ketika manusia Dibangkitkan Dari kuburnya Saat Yawmelbaksi Saat manusia Dibangkitkan Dari kuburnya Itu orang-orang Yang rajin puasa Ketika Dia dibangkitkan Dari kuburnya Maka Akan mengeluarkan Harum yang Sangat Ya Wangi Dari mulutnya Tuh Jadi pas banget Dia dibangkitkan Dari kubur Itu Harum Yang lain pada tanya Ini harum sumbernya Dari mana Ternyata jawabannya Dari kubur Yang dibangkitkan Dan orang-orang itu Yang suka berpuasa Baik puasa wajib Maupun puasa sunnah Kemudian Allah utus Malaikat Kata Allah Hei Malaikat Siapkan Hidangan Makanan Buat hamba-hambaku Yang baru dibangkitkan Dari alam kubur Mereka dulu Di dunia Lapar Karena puasa Mereka dulu Di dunia Haus Di siang hari Karena puasa Sekarang Siapkan Hidangan Maidah Makanan-makanan Yang enak-enak Buat mereka Nggak usah Bingung dia Biarin hambaku Yang lain Lagi pada repot Urusannya Mau dihisam Tapi dia Seru santai Istirahat Silahkan Dia merasakan Kebahagiaan Dengan hidangan Hidangan Yang sudah Disiapkan oleh Malaikat Atas perintah Allah Tuh begitu Jadi ada Maidah Bapak Sudara Kita kalau bangun Tidur Lapar Nggak kira-kira Itu Umpamnya Begitu Jadi Orang-orang Yang beriman Kalau Dia di dalam Kubur Itu seperti Tidur Tidur Seperti tidurnya Penganten Begitu Jadi Indahnya Jadi Jadi diumpamakan Pas banget Dibangkitkan Dari Alam Kubur Dia itu Seperti bangun Tidur Nah orang Kalau bangun Tidur Lapar Nggak Rata-rata Lapar Nah itu Pas lagi Kondisi Lapar Begitu Allah Perintahkan Kepada Malaikat Untuk Menyiapkan Maidah Hidangan Makanan Minuman Ya sehingga Kata Allah Udah Nikmatin aja Dulu Santayanya Udah Tuh Hamba-hambaku Biarin dia lagi Repot Ente Nggak usah Repot Tenang aja Disini Itu Itu jamuan Dari Allah Sebab Dia puasa Puasa Sunnah Maupun puasa Wajib Begitu Kepasudara Ya makanya Kita kalau di bulan Ramadan Ya walaupun Jam 1 siang Jam 2 siang Lapar Kayaknya Haus rasanya Apa aja kita lihat Enak Jangan yang macam-macam Indomie rebus aja Kelihatan Enak banget Kita lewat Ada tukang Indomie Kita Itu godaannya Begitu Ya Buka kulkas Air bening Doang Di kulkas Kayaknya gimana Itu enak Bener Begitulah Godaannya Tapi kita Enggak terbujuk Dan terayu Tetap Kita pertahankan Puasa kita Sampai Waktunya Nanti Nah makanya Allah berikan Keistimewaan Dulu di dunia Ente haus Ente lapar Nah sekarang Bangun dari Ya tidur Dibangkitkan Dari kubur Nih makan Saya udah siapkan hidangan Minuman Itu Begitu Itulah Orang yang beriman Begitu Makanya Kita hidup di dunia Jangan ngikutin Hawa nafsu Kalau ngikutin Hawa nafsu Ini enak-enak aja Ya Itu puasa Ramadan Kalau lagi musim panas Masya Allah Berat gak kira-kira Berat banget Puasa sunnah Juga sama Kita ada yang rajin Puasa sunnah Di bulan-bulan tertentu Di hari-hari tertentu Memang ada Nah itu ujiannya berat Tapi kalau kita jalankan Insya Allah Pahlanya Sangat besar Nah inilah Satu keistimewaan Yang Allah berikan Ya Kepada Orang-orang yang berpuasa Wa in jahila Ala ahadikum jahilun Kalau seandainya Ada Yang datang Orang-orang yang jahil Kepada kamu Kamu lagi puasa Wahuwa so'imun Ya Dia lagi puasa Didatengin sama orang jahil Paliakul Maka ucapkanlah Ini so'imun Maaf Saya lagi puasa Jadi kalau kita lagi puasa Ada aja orang Cerita ini Cerita itu Pengen buat ini Buat itu Yang bisa Nanti Ya Membuat rusak puasanya Cepat bilangin Ini so'imun Maaf Saya lagi puasa Tuh Jadi kalau kita lagi puasa Ya jangan sampai kita melakukan Perbuatan-perbuatan Ya bukan hanya yang bisa Membatalkan puasa Tapi Yang bisa Membatalkan Pahala puasa Pahalanya Pak Walaupun itu Puasa yang gak batal Tapi pahalanya batal Jangan dikerjain Boong Wibah Nabima Itu termasuk Makanya bilang aja Ya mohon maaf Saya lagi puasa Mohon maaf Saya lagi Puasa Itu boleh bilang begitu Paliakul ini So'imun So'imun Walis So'imun Kemudian kata Rasulullah Orang yang berpuasa itu Parhatani Memiliki dua kegembiraan Parhatun Hina Yubtiru Satu Gembira Ketika berbuka puasa Dan satu lagi Gembira Ketika nanti Dia akan bertemu Dengan Tuhannya Itu orang Kalau puasa Puasa Sunnah Puasa Wajib Pasti ada dua Kegembiraan minimal Yang pertama Ketika Dengar suara Azad maghrib Orang Kalau puasa Dengar suara Azad maghrib Demen kakak Demen Seneng Gembira Alhamdulillah Ya Dia Buka dah Puasa Habis buka puasa Dibaca dah doanya Allahumma Lakasumtu Wabika Amantu Alarizkika Aftortu Zahabat Zoma'u Wabtalatil Uruku Wasabatal Ajru InsyaAllah Gembira Dia gembira Nah nanti Gembira yang kedua Ketika bertemu Dengan Tuhannya Artinya Pada saat Meninggal Dunia Gembira Dia dapat Ganjaran Pahla Yang sangat Besar Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Nah Sekiranya sampai sini Mengingat Waktu Nanti Baru kita lanjutkan Wabnu Hibban Walhakim Dan seterusnya Mudah-mudahan Apa yang kita baca Pada kesempatan Pagi hari ini Ada manfaatnya Khususnya Untuk Pribadi saya Dan mudah-mudahan Juga untuk Para hadiri Hadirat Jemaah sekalian Akhirnya Manakala Disana-sini Terdapat Kesalahan Dan kekurangan Saya mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang sebesar-besarnya Tidak ada yang Tidak ada yang Allahumma Atina 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 Pidun Dunia Hasanah Wapil Akhirati Hasanah Wakina Azab Benar Wassalamualaikum Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wasahbihi Wassalam Wa alhamdulillahi Rabbil adamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih selamat menikmati